wa surutu salati ada pun syarat-syarat salat apa aja sih yang pertama al-islamu, yang kedua yang pertama adalah is islam, islam itu artinya apa ketika dia beragama is islam, semua orang ya kalau kita ditanya nih sama orang kamu orang islam, iya sejak kapan kamu masuk islam ayo ditanya, jawabannya gimana ha? sejak kapan kamu masuk islam jawabannya bagaimana ini? selamat menikmati 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 Bapak Mansur, Bapak Subagio Dan yang saya hormati Bapak Suryali Bapak Haji Lili Bapak Haji Amin, Bapak Anil Dan juga Bapak Naim Serta Bapak Subur, Bapak Haji Junaidi Dan juga Teristimewa sahibul baik Yaitu Bapak Wahyudi Beserta keluarga besarnya Mudah-mudahan sehat Selalu panjang umur Dalam taat kepada Allah SWT Jemaah Majlis Talim Albania Yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah Malam hari ini kita bisa berkumpul Bermuajah, bertatap mata Dalam rangka melaksanakan Rutinitas kita, kewajiban kita Yaitu Talabul Ilmi Mudah-mudahan Allah meridui Apa yang kita lakukan pada malam hari ini Amin, Ya Rabbal Alamin Salawat beriring salam Marilah kita curah limpahkan kepada Baginda Alam Nabi Besar kita Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak yang saya hormati Pada malam hari ini Saya akan melanjutkan Membacakan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadrami Tarangan Syekh Al-Alim Alama Abdullah bin Abdul Rahman Yaitu masih tentang Salat Ya karena memang Salat itu banyak bahasannya Ya salat itu adalah Tiangnya agama Ini harus kita ulang-ulang Biar kita paham Ya makanya Setan itu paling gak seneng Sama orang yang Ngaji Terutama ngaji tentang Salat Kenapa Karena kalau orang ngaji Tentang salat Terus salatnya benar Wah dia udah panas Salatnya Benar Setan Panas Ya kan Kenapa Karena tau ilmunya Orang bodoh Salat gak digoda Kenapa Ya gak tau ilmunya Ya kan Gak tau Tapi kalau orang yang berilmu Salat Wah godaannya Makanya setan menggodanya Ketika lagi ngaji Udah jangan ngaji Tentang salat Dari kecil juga udah salat Begitu Dari kecil udah Salat Begitu Akhirnya kagak Naji Ternyata apa yang dia lakukan Tidak sesuai dengan Ilmunya Kan begitu Makanya setan benci Gedeg banget Sama orang Ngaji Makanya kita sekarang tinggal pilih nih Mau ditemenin setan Mau digedegin setan Kalau mau digedegin Ya ngaji Kalau mau ditemenin Ya jangan Ngaji Kan begitu Ya Jadi mudah-mudahan kita dimusuhin Sama setan Dagedegin sama setan Ya kan Tuh Mari kita kirimkan fatihah Ya sebelumnya juga Buat Anak Pak Wahyudin Yaitu Yang bernama Saudari Yasmin Arafah Yang pada hari ini Berulang tahun yang keempat Mudah-mudahan Ini jadi anak solehah Berbakti kepada orang tuanya Bangsa dan negaranya Anak gampang diatur Gampang dididik Dimurahkan rezekinya Diberikan Diberikan Pasangan hidup yang soleh Dikasih keturunan yang soleh Dan salih Salihah Al-Fatiha A'udhu A'udhu billahi minasyaitanirradhim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maniki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Dihdina suratul musta'im Siratul ladhina an'amd adayhim Gairil ma'udhu biadayhim Malah dholin Amin Amin Ini tidak hanya Pas hari ulang tahun Ya ada amalan memang Kalau anak pas ulang tahun Bacakan surah Al-Ikhlas seribu Malamnya Kuat Ya seribu tuh Siangnya puasa Sambil sedekah Gak seribu ya setengahnya deh Gak seribu Setengahnya seprapatnya deh Gak juga ya sedekahnya deh Ya Gitu Kita niatin buatan Nah paling gak kirimin pateh Jangan pas ulang tahun doang Tapi setiap selesai sol Jadi setiap selesai solat Kita bacain pateh anak kita Satu-satu Anaknya ada tiga Ya tiga kali pateh Yang pertama buat si A anak saya Biar jadi soleh Pinter cedas Al-pateh Terus selanjut lagi Anak saya yang kedua Yang namanya si ini Biar gampang diatur Bacain Terus setiap Har Hari Setiap selesai solat Emang begitu Kalau pengen punya anak Soalnya berat Ya kan Capek Susah Ya kan Jadi gak seperti Ngebalikin Tangan Ya Tuh Jadi harus berjuang dulu Siapa yang berjuang Ya bapak Maknya Ya kan Dibantuin sama gurunya Makanya anak itu Kalau pengen bener Sering dibawa ke orang soleh Suruh cium tangan Minta didoain Ustadz Habib Ini didoain anak saya Sering tuh Begitu tuh Ya kan Ini mah dibawanya ke kebun binatang lagi Maksa taman sapari Ulang tahun dibawa ke taman sapari Ulang tahun kedua ke kebun Ya bawa-nya kayak apa jadinya Ya kan Yang dilihat binatang Yang ulang tahun Ajak rumah gurunya Ajak rumah kiai Mintain ARB Ini sembur nih anak saya Kan begitu Jadi buatnya jadinya bener Insyaallah bener Bener ya Itu Jadi Yasmin Arafah ulang tahunnya Keempat Ya mudah-mudahan Jadi anak soleh Soleh Ya Ibunya Bapaknya Biar sabar Ngedidiknya Contohin Contoh Contohin Jadi anak itu Ngelihat emak Bapaknya Kalau ngelihat bapaknya Sholat Berjamaah Antara anaknya Sholat Kalau bapaknya Emaknya ngaji Anaknya ikut Bapaknya Emaknya main HP Baca juga minta HP Kan begitu Itu Mari Kita kirimin patah yang kedua Buat pengarah kitab Al-alim Al-amah Ya al-fatihah Ta'ala niyatil futuh Wal-mamna Wal-rusuh Wal-taubatul nasuh Salatul jasad Dilaru Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Khususan Al-Mu'alif Adal kitab Al-imam Al-Masih Abdullah bin Abdurrahman Anna Allah Yakil Luhum Irham Hum Adal Jad Dib Jannah Wa Yuh Yuh Alina Min Barakatihim Was Rar Him Wain War Him Wain 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 Fatiha Alhamdulillah Lina Shaitan Rzee Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Adamin Ar-Rahman 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 Mumbah Anna Fah Anna Bin Mihin Wa Marakatih Amin Kemarin Kita sudah Membahas Tentang Paslun Bisunan Nibad Solati Fihah Yang Menjelaskan Tentang Sunnah Sunnah Selesai Solat Apa Kemarin Sunnah Selesai Solat Itu Jikir Dan Membaca Doa Nah Kemarin Nah Yang Selanjutnya Paslun Bisuruti Solati Bab yang menjelaskan tentang syarat-syarat sholat Nah, jadi sebelum kita mengerjakan sholat Itu harus memenuhi syarat-syaratnya Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak sah sholatnya Satu saja yang tidak kita penuhi, maka tidak sah Wasurutu sholati, adapun syarat-syarat sholat Apa saja sih yang pertama al-islamu Yang kedua is, yang pertama adalah is, islam Islam itu artinya apa? Ketika dia beragama is, islam Semua orang, kalau kita ditanya nih sama orang Kamu orang islam? Iya Sejak kapan kamu masuk islam? Ayo ditanya, jawabannya bagaimana? Hah? Sejak kapan kamu masuk islam? Jawabannya bagaimana ini? Sejak lahir Sejak dalam perut Atau sejak mulai sholat Jawabannya Semua manusia yang dilahirkan Itu dalam keadaan is Setiap anak Dilahirkan dalam keadaan suci Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci Bersih Bersih artinya dalam keadaan islam Ya tidak terlepas siapa bapaknya Maupun bapaknya orang islam ke, orang kristen ke, yahudi ke, buddha ke, kongucu Ataupun dia gak punya agama bapaknya Tapi ketika dia punya anak lahir Anaknya islam Anaknya islam Maka tergantung umat bapaknya Yuhawidanihi Itu baca mau diarahkan masuk yahudi Auyu nasironihi Atau menjadikan nasroni Auyu islam Islam udah gak usah Karena udah islam Auyu kristen nih Atau diarahkan menjadi kristen Auyu premani Atau menjadi preman Auyu jablai Jadi jablai Terserah bapak aja deh Ya kan? Makanya beruntung kita Bapak kita orang Jadi diarahkan islam lurus Nah makanya kita gak belok Nah kalau yang pernah belok Bapaknya orang kristen Diarahkan ke kristen Nah ketika dia sadar Wah islam ini Ya pak kristen ini salah Maka dia balik lagi ke Maka dia harus Mengucap dua kalimat Kenapa? Karena pernah Belok Nah kalau kita gak usah belok Orang udah Lurus dari Awal Makanya kita gak Tidak Mengucap dua kalimat Syahadah Maka kita udah cukup Untuk melaksanakan Sholat Karena kita adalah orang Nah bagaimana orang yang Tadinya bukan islam Ya kan? Terus Dia masuk Islam Maka dia misalkan Masuk islamnya di usia 20 tahun Nah dia balik umur 15 tahun Maka dia Tidak Tidak wajib Mengkodo Sholatnya Kenapa? Karena Pada saat itu Dia bukan Muslim Ya Kenapa? Ya karena Sarat sholat itu Harus Islam Nah kalau kita Bagaimana? Dari muslim Umur 20 Islam Eh nomor 20 Masuk agama lain Kristen Ya kan? Sampai umur 30 Balik lagi ke islam lagi Maka wajib Kod Kodo Berapa tahun? 10 tahun Kodo itu sholat Kenapa? Karena pernah belok Ya Tuh Ada pertanyaan Bagaimana Non muslim sholat Bacaannya Pasye Niatnya Bagus Sah sholat Ya gak sah Dapat pahala? Enggak Enggak dapet Pahala Kenapa? Karena syaratnya Kurang Bukannya Islam Tapi ketika Nanti Ternyata dia masuk Islam Bagaimana? Nah ketika dia masuk Islam Semua Dosanya Diampunin Termasuk Kafirnya Tapi sholatnya Ibadah yang lainnya Diterima Nah ini enaknya Jadi orang murtad nih Hmm Tapi kita jangan coba Coba Dari kecil Ampe umur 70 tahun Itu dia murtad Murt Tapi selama dia murtad Itu ada perbuatan baiknya Dia sedekah Dia nolong orang Itu kan gak dihitung Gak dihitung Karena syaratnya Islam Kurang Eh 70 tahun Masuk Islam Maka yang tadi Diungkit lagi Sedekahnya Dihitung Pahalanya Ya kan Nolongin orangnya Dihitung Tapi dosanya Tidak Ya Dosanya Tidak dimasukkan Itu Ya Tapi jangan direncana Kan Kalau gitu Gue murtad dulu deh Kalau udah tua Gue baru masuk Iya Kalau sampai tua Kalau enggak Ya kan Kan gitu Iya Naudhabil Naudhabil Udah kita istiqomah aja Jadi Islam What time is Yang kedua Syaratnya Baleng Ya bal Baleng Ya disini Tamjid ini sebenarnya Sebelum baleng Sudah bisa membedakan Mana yang baik Mana yang buruk Tau dikasih duit Dia 50 ribu Sama 10 ribu Yang diambil Yang mana nih Diambil yang 50 ribu Berarti udah mengerti Itu bocah Atau dia makan Sudah makan sendiri Cebok Cebok Sendiri Maka Itu sudah Di Perintahkan Untuk Sholat Ya kan Dalam hadis Dikatakan Perintahkan Anakmu Sholat Di usia 7 7 tahun Wadribu Wadribuhum Ya kan Dan pukul mereka Ketika Mereka Berusia 10 tahun Jadi ketika Anak 7 tahun Disuruh Perintahkan Tidak hanya Diperintahkan Tapi juga Diajarin Tidak hanya Diajarin Tapi juga Dicontohin Biar anaknya Lihat Ajak ke masjid Ya kan Ajarin Ibarat Kata Begini Jadi sebelum Bocah kita Beliin sepeda Baru Bocah ajarin Dulu Pake sepeda Yang jelek Kan jatoh Nabrak Biarin Sepedanya Jelek Nanti Kalau udah bisa Baru beliin Sepeda Yang baru Kenapa Udah bisa Pasti Tidak Jatoh Dan tidak Nabrak Nah begitu pun Bocah kalau belum Balik Diapain Ajarin Salah Biarin Orang belum Balik Bacaannya Belentang Belentang Biarin Emang belum Tapi ketika Dia udah balik Bacaannya Udah Udah fase Gerakannya Udah Bisa Kenapa Emang tadiannya Sebelum balik Udah di Jadi jangan udah Balik Baru diajarin Bocah belum bisa Dibeliin Peda Baru Akhirnya apa itu Ya ngabrak Jatoh sini Habis Sepeda Ya kan Pas udah bisa Sepeda Udah jelek Ya kan Jadi Bocah sebelum balik Ajarin dulu Selat Gitu ya Tuh Jadi ajarkan Jadi sebelum Balik Di usia 7 tahun Perintahkan 10 tahun Kalau tidak mau Pukul Tapi mukulnya Begairim Mubarrohin Jangan Sampai Luka Bocah dipukul Sampai Bobak Belur Jangan Tapi Begairim Mubarrohin Yang tidak Meninggalkan Bekas Cari yang banyak Dagingnya Apanya Ya pantatnya Neblak Sholat Ya kan Tapi neblaknya Jangan pakai Kayu Ya pakai Tangan Cubit Ya kan Artinya apa Ada peringat Peringatan Tuh Ajarkan Dan juga 10 tahun Ya Harus dipisah Tidurnya Jangan gabung Sama kita Sama orang tuanya Pisah Jadi pisah Jangan satu kasur Udah 10 Tahun Itu ajaran Untuk Islam Luar biasa Yang ketiga Sarat Islam itu Waduhu Sholat Sholat itu Waduhu Wakti Masuk Waktu Jadi kalau belum Waktunya Jangan Sholat Walaupun Apa Pasir Bacaannya Udunya Benar Kalau waktunya Belum Satu detik Saja belum Masuk Tidak Boleh Makanya kita harus Tahu dulu Waktu Sholat Itu ya Johor Jum Berapa Ya tergantung Ya Tapi kalau melihat Cuaca Johor itu kan Ketika Matahari Sudah Condong Kesebelah Barat Ya kan Matahari itu kan Adanya di sebelah Terbitnya sebelah Timur Timur kan Ketika matahari Di tengah-tengah Muncer Nah itu kan Bayangan Rata Jadi satu benda Kalau ditaruh Pas Matahari Di tengah Itu bayangan Tidak ada Ya kan Karena matahari Posisinya ada di Tengah Itu namanya Waktu istiwa Waktu istiwa itu Haram buat Sholat Jadi ketika matahari Lagi muncer Itu tuh Bayangan Tidak ada Itu tidak boleh Sholat Haram Ya Nah ketika matahari Lebih condong Kesebelah Barat Bahkan bayangan Akan muncul Dari sebelah Timur Karena mataharinya Ada Di sebelah sana kan Berarti bayangan Disini adanya nih Sedikit Nah itu sudah masuk Sholat Juhur Ya kan Itu biasanya Kalau hitungan detik 2,5 menit Ya jadi Matahari muncer itu Kurang lebih 2,5 menit Nah makanya Dalam waktu sholat itu Biasanya dilempengin Menjadi 5 menit Jadi setelah Matahari muncer 5 menit Baru masuk sholat Juhur Ya kan Tuh Sampai kapan Juhur itu Ya sampai Nanti matahari Udah agak condong Kesebelah Barat Maka bayangan Akan sama dengan Bendanya Jadi ketika bayangan Sudah sama dengan bendanya Oh berarti sudah masuk sholat Asat berarti itu Sudah haram sholat Juhur Udah habis waktunya Nah sholat Juhur Sampai kapan Sampai terbenamnya Matahari Gelap Ya gel Gelap Udah Nah isa Sampai kapan Ya Isa itu Sampai Subuh Nah makanya Subuh ini agak ribet Subuh itu Ada pajar Sodik Ada pajar Kajib Pajar Kajib itu Ketika warna putih Di sebelah timur Tapi ada hitam-hitamnya Nah itu namanya Kajar Pajar Kajib Ya karena dalam sotiroid Dikatakan Kajar Kajib itu Buatan setan Jadi setan nabun Biar kelihatan ada asap Nipuh Omat Ya Setelah bisangkanya Udah Subuh Tapi putihnya ini Enggak sempurna Ada hitam-hitamnya Seperti buntut Seri Gala Nah itu namanya pajar Kadib Nah pajar sodik itu Tidak ada ya Hitam-hitamnya Nah ini sangat menentukan Bukagi umat Islam Tiga waktu subuh itu Satu Sudah boleh sholat subuh Dua Akhir sholat Isa Tiga Awal puasa Makanya hati-hati dengan Waktu subuh Kalau ajannya lewat Orang Wah belum ajannya subuh nih Dia lagi makan aja Belum ajannya Padahal waktunya udah Udah masuk Wah bahaya Kita yang tanggung Atau belum waktunya Kita udah Ajan Orang buru-buru Langsung aja sholat Subuh Padahal belum Waktunya Bisa bahaya Ya makanya ajannya itu Makanya kita Tepat waktu yang ajannya Karena ada orang lagi nungguin Cepetan ini Ajan kayak Karena mau pergi Ada Eh bener aja Padahal belum Masuk Dia langsung aja sholat Makanya kita perlu Jam digital ini Promosi Jadi PKM Biar tepat Waktunya Jam digital itu Insya Allah tepat Ya kan Beli ah Ya kan Gitu Jadi Biar bang dais Kagak Kalau jam ding-ding itu Kan nyadang batunya Ya Kadang-kadang Baterainya lagi kenceng Gagak jalannya Pas baterainya udah lemah Lambat banget Yang lain udah masuk Kita belum Jamnya belum Ya kan Akhirnya kan Orang jadi Salah ajannya Tuh Jadi sholat subuh itu Waktu pajar sidik itu Sangat menentukan Jadi tiga Satu Masuk sholat subuh Dua Akhir sholat Sisa Tiga Awal Orang puasa Nah Kayaknya jangan sampai Tertipu Gitu ya Makanya ketika ada orang Lu sholat apaan Sholat juhur Emang udah juhur Tau Ya gak sah Berarti dia gak tau Waktu Kalau dia kayaknya udah dah Kalau kayaknya udah masih mending Boleh Kenapa Biasanya way gini udah Ajan Gitu ya kan Biasanya way gini udah Ajan Itu berarti masih ada Keragu-raguan Tapi kalau ketika gak sama Lu udah juhur Gitu Gitu gak sah Berarti dia gak tau Waktu Sedangkan syaratnya harus Tau waktu Ya kan Makanya kita sholat itu harus Yakin Udah Ya kan Tuh Wal ilmu Bifardiyat Bifardiyat Yang ke Empat Syarat sholat itu harus Mengetahui Fardu-fardunya Mana yang termasuk Wajib dalam sholat Mana yang harus Dikerjakan Kalau gak tau Gitu gak sah Ini syarat Alhamdulillah Udah kita bahas kemarin Tentang fardu-fardu Sholat Ada berapa Ya lupa Ada Ada tiga Ada tiga belas Tiap fardu-fardu sholat Tiga belas Gak apa-apa Lupa Yang penting tau Ya kan ruku Sujud Itu wajib Gitu Tahiyat Wajib Gitu kan Jadi Ini harus tau Jangan disangka sunnah Ah ruku sunnah Ya kan Nah nanti bisa Gak sah Sholat Kenapa Karena tidak bisa Membedakan Mana sunnah Mana fardu Ya kan Tuh Wah pateha itu kan Cuman sunnah Gak dibaca juga Wah berarti Gak sah Sholat Walaupun dia baca Pateha Kenapa Karena anggapan dia Pateha Sunnah Gak sah sholatnya Kenapa Karena tidak bisa Membedakan Mana fardu Mana sunnah Jadi harus tau Fardunya Makanya ngaji Itu Ya itu tadi Setan paling Gede banget Sama orang ngaji Tentang Sholat Ya kan Kalau orang bodoh Berin sholatnya Ya kan Dia pasti Nyangka Fardu itu Sunnah Ya kan Tidak boleh Menyangka Kalau yang fardu Disangka sunnah Maka gak sah Wathoharatu anil hadisim Ya kan Yang kelima Yang Sarat-sarat sonat adalah Sarat-sarat Sholat Suci Dari dua had Hadas Hadas besar Maupun hadas Kecil Kalau hadas besar itu Ya Cara ngilanginya Mandi Junuh Mandi Sar Kalau hadas kecil Maka ngilanginya Dengan Udu Ya kan Fa'in sabakahu Batalat Ya kalau dia dahului Ya dengan hadas Maka Batal Ya Sholat Apa Sholatnya Lanjut lagi Sholat Ya Kentut Ya batal Ya bat Batal Sholatnya Yang batal Bukan sholatnya Uduhnya Yang ketujuh Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enem Ya benar Yang ketujuh Suci dari Najis Fisau Baik pada baju Wal badani Maupun pada badan Wal makani Maupun pada Tempat Nah ini Jadi yang ketujuh ini Sarat Sah Sholat itu Harus Terhindar Dari Najis Baik Pakaian yang kita pakai Maupun Tempat Sejadah Maupun Ubin Ya kan Atau Karpet Maupun Badan kita Walau Tanaj Saba Dobadani Aus Sabi Wajah Hilah Wajah Bagus Lujam Wala Yastahid Kalau Seandainya Ada Baju Kita Keterkenaan Najis 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 ringan Cukup Dihilangin Saja Ya kan Dihilang Cuci Yang kena Najisnya Saja Ya kan Tapi Kalau kita Enggak Tahu Kita Mau Uduh Mau Dukung Anak Bayi Ternyata Anak Bayi Itu Pipis Ya kan Pipis Sudah Lama Agak Kering Kita Cium Di Bila Mana Ini Baju Kena Ya Nggak Yakin Maka Cuci Semuanya Maka Baju Cuci Semuanya Kenapa Karena Kita Nggak Yakin Di Bila Mana Kena Itu Boca Tadi Udah Kita Gendong Udah Kita Didepanin Udah Kesampingin Yang Mana Kenanya Nggak Yakin Makanya Cuci Aja Semuanya Cuci Semuanya Nah Cuman Ketika Ada Baju Kena Najis Nyuci 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 Baju Baju Yang lain Dicampurin Baju Kena Kencing Bocal Dipasuki Dalam Digiling Yang lain Berarti Yang lainnya Kena Najis Semua Ya kan Kalau nggak digilasin Lagi Ya kan Jadi semuanya Nah Makanya Dipisahin Dulu Dipisahin Dulu Disikat Dulu Baru Digiling Sama Yang lain Ya Kalau Seandain kita Mau Membersihkan Najis Yang ada Di Baju Kita Misalnya Di Dengan Kena Ya kan Kencing Kucing Itu Jangan Pas Kena Kucing Apa Tepas Kecing Kucing Kenapa Dibasu Juga Di pinggirannya Karena Bisa Jadi Air Yang kita Cuci Itu Merambat Kan Baju Makan Kalau Kena Air Merambat Ya kan Jadi Jangan Pas Kena Najis Tapi Di Apain Dilebihkan Itu Ncucinya Kalau Nggak Mau Dicuci Semu Itu Kalau Kita Sudah Yakin Oh Disini Kenanya Nih Ya Kecuali Najisnya Itu Tetap Yang Kira Kira Kaga Kemana Mana Ya kan Misalnya Najisnya Adanya Di mana Di tangan Ya kan Di tangan Kan Tangan Nggak Ngeri Nggak Nyerap Air Ya kan Cuci Tangannya Aja Ya kan Yang Dimana Kepretin Tidak Salat Orang Yang Ketemu Dengan Najis Baik Bajunya Badannya Maupun Tempatnya Ketemu Najis Ini Maksudnya Kena Kita Udah Yakin Baju Nggak Ada Najis Badan Nggak Ada Najis Sejadah Nggak Ada Ketika Salat Nah Tau Tau Ada Bangke Najis Ya bangke Tikus Nih Di sejadah Maka Batal Atau Di baju Kita Ada Darah Banyak Nih Bapak Bisul Pecah Tai Cecek Nah Ketika Kita Tau Itu Tai Cecek Jatuh Segera Dihilangkan Disentil Ya kan Segera Kalau Nempel Ya Buang Segera Bagaimana Kenapa Karena Tecek Itu Najis Mohob Bapak Ya kan Kalau Kita Tau Misalnya Di sejadah Ada Tecek Sentil Aja Pejapin Nyentilnya Cari Tempat Yang Kaga Ada Orang Jangan Ada Orang Kena Orang Di Depan Pernah Hidung Iya Tuh Jadi Wa'inlam Yatah Harap Meskipun Baju Atau Sejadah Itu Tidak Bergerak Ya Kalau Sejadah Kan Tidak Bergerak Baju Misalkan Atau Sorban Sorban Kita Panjang Kalau Kita Berdiri Itu Sorban Di bawah Kaga Ngikut Ya Kan Karena Sorbannya Panjang Eh Sorban Kita Ujungnya Akna Kencing Kucing Dikencingin Sama Tetap Batal Walaupun Sorbannya Diem Diem Aja Tapi Kita Kalungin Karena Panjang Engser Itu Dudukin Kucing Udah Kecing Kencing Lagi Batal Meskipun Tidak Bergerak Dengan Dengan Gerakan Kita Tidak Bergerak Atau Ibu Ibu Baka Mengkena Ujung Bawahnya Mengkenanya Kena Kucing Kucing Batal Dia Tahu Yang Dia Tahu Itu Ya Atau Ada Orang Solat Megangin Tambang Habis Beli Kambing Di Jalanan Dia mau Solat Mau Sampai Rumah Kambing Di Ikat Nah Takut Pergi Dicolok Tambang Di Pegangin Nama Dia Dia Solat Itu Kambing Nginjek Taik Nadewek Nginjek Kencing Nadewek Maka Batal Nyambung Karena Sengaja Megangnya Megangin Atau Kita Ikat Di Tinggang Kita Jadi Tambang Kambing Kita Ikat Kalau Dicolok Kita Kebawah Atau Kalau Kambing Lari Kita Kebawah Kambing Biar Ketahuan Maka Batal Salatnya Kecuali Tidak Sengaja Tidak Sengaja Misalkan Kita Lagi Solat Itu Bocah Anak Kita Lagi Sudut Dia Naik Padahal Dia Kencing Habis Kencing Belong Cebok Atau Dia Maka Pempas Maka Tidak Batal Kenapa Karena Kita Tidak Bawa Itu Bocah Naik Dewek Kecuali Kita Solat Sambil Gendong Bocah Boleh Solat Gendong Bocah Boleh Nabi Melakukan Hal itu Jadi Digendong Bocah Ketauan Bocah Tipis Celananya Kena Najis Digendong Maka Tidak Batal Kenapa Karena Kita Tidak Bawa Bia Dampere Dewek Inisiatif Sendiri Kan Gitu Atau Kita Habis Cek Kurin Ya kan Dipasukin Ke Botol Kan Botol Sudah Dicuci Rapi Ah Solat Dulu Tidak 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 Batal Bagi Kita Bawa Najis Bawa Najis Walaupun Dibungkus Rapi Dicuci Tetap Kenapa Karena Najis Bukan Pada Tempatnya Adanya Di Botol Gitu Kan Beda Kalau Najis Di Perut Kita Emang Ada Itu Ada Tempatnya Ya kan Seperti Halnya Kita Ya Nyamuk Ya Nyamuk Nyamuk Lagi Solat Nyamuk Ngigit Kita Gebu Darahnya Mancrot Nah Ketika Itu Tidak Gapa Gapa Tidak Batal Asalkan Bangkenya Itu Tidak Nempel Di Bada Di Tangan Kita Kalau Nempel Batal Kalau Dia Nempel Segera Buang Nah Segera Buang Kenapa Karena Nempel Ya Karena Nempel Gitu Ya Tuh Ya Kecuali Ya Tidak Batal Solat Kalau Najisnya Cuman Sejajar Nah Di Masjid Karpet Kan Panjang Kita Solat Disini Disebelah Ada Najis Ya Enggak Enggak Batal Walaupun Najisnya Sejajar Tapi Kan Kita Cuman Sebatas Sejadah Kita Aja Walaupun Dekat Sejadah Kita Ada Najis Itu Tidak Batal Ya Kan Atau Di Atas Sejadah Kita Ini Ada Tay Ayam Taruh Kering Kita Tutupin Sejadah Kita Solat Di Atas Yang Tidak Batal Karena Kita Solat Di Atas Sejadah Sedangkan Najisnya Ada Itu Tidak Langsung Ya Kan Itu Tidak Langsung Itu Atau Ketika Kita Lagi Solat Sejadah Kita Tau Tau Dikencing Nama Anak Kita Atau Kucing Maka Boleh Kita Minggir Cari Tempat Yang Ya Kan Atau Sejadah Kita Singkirkan Langsung Gitu Ya Kecuali Kalau Kucing Ceretan Semakan Makan Maman Ya Kalau Kucing Misalnya Atau Bangke Cucuk Berantem Cucuk Di atas Jatuh Mati Jatuh Tuh Tuh Watajibu Ijalatul Wasmi Wajib Menghilangkan Tato Jadi yang Tatoan Wajib Nih Hilanginya Inlam Yahob Mahduran Min Mahdurati Tayamun Seandainya Tidak Takut Membahayakan Dan Menyebabkan Tayam Tayamun Jadi Tatoanya itu dianggota Udu Misalnya di mana nih Ya di kaki Atau di tangan Susah Ngilanginya Nah Itu kan hukumnya Wajib Kalau kita paksakan Itu akan Mendebabkan Luka Ya kan Kalau luka Akhirnya kita disuruh Tayamun Nah makanya Jangan dihilangkan Kalau khawatir untuk Tayamun Biarin saja Seusaha kita Sebesarnya Jangan luka Jangan menyebabkan kita jadi Tayamun Nah kecuali dianggota Lain Tatoanya Ya kan Tato di muka Waduh Susah Ngilanginya Dipaksa sama dia Akhirnya mukanya Bagi pada Robek Ya kan Robek Akhirnya kena udu Susah Akhirnya dia tayamun Gak usah Biarin saja Kalau begitu Ya kan Biarin saja Tuh Nah makanya Jangan coba-coba Nato Muka udah jelek Ditato lagi Tambah jelek Ya kan Orang muka Dicedang-cedangin Dia malah digelap-gelapin Supaya serem Katanya Ya udah pake tato juga Udah serem Ya kan Wah yuk pak Udah belum ini Ya Jadi Wah Allah Wa'alam Bisa Udah jam 9 Ya kan Takutnya Ada yang grendeng Pak Takutnya Udah ada Janjian Ya Amal orang Saya jam 9 Udah selesai ngaji Begitu ini Masih ngaji Pak Biasanya udah Jadi udah aja Ya mudah-mudahan Sedikit Tapi bermanfaat Kita terapkan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Ya kan Sahih balbayt Bapak wahyudin Besta keluarga besarnya Ya orang tuanya Biar sehat selalu Panjang umur Dan 6 taat Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dimurahkan rizkinya Dimudahkan usahanya Dijadikan keluarga Jasaki Lama wadda Warahmah Anaknya Yang berulang tahun Dan anak-anak Cucu-cucu yang lain Pemaisara Dijadikan Ya anak yang Sadihin dan Saleha Kita semuanya Yang hadir Allah Jaga Lindungi Dijadikan musibah Bahaya Dan khususnya Corona Juga yang sakit Biar Allah Angkat penyakitnya Khususnya Buat Jamaah kita Bapak Eko Ya atau Bapak Makmun Yang sedang dirawat Atau ada lagi Yang dirawat Yang kurang sehat Ya Bapak Haji Banin Yang kurang sehat Juga Dan juga Yang lainnya Dah mudah-mudahan Allah Angkat penyakitnya Disembuhkan Seperti semula Yang ngurusin Biar pada sabar Ya kan Yang punya masalah Biar Allah kasih solusinya Yang punya utang Biar cepat lunas utangnya Yang sedang usaha Biar Allah Mudahkan usahanya Diberkahi usahanya Diberikan riski yang banyak Yang halal Yang berkah Dan juga semua Hajat keinginan Kita dikabul Di makbul Ila Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Fatiha A'udhu billahi minas Syaitan Radhim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawm al-Din Iyaka na'udhu Iyaka nasta'in Iyina suratul musta'im Suratul nadin Anam tali'im Gairan Ramdu Bi'alayhim Waladhan Din Amin Dan saya sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.